Pernahkah kalian membayangkan menikah dengan seorang perempuan, tapi ternyata dia adalah lelaki tulen? Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang diluar nalar yang mengejutkan banyak orang. Seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat menikahi seorang gadis yang ternyata seorang pria tulen. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini adalah kisah nyata yang baru-baru ini menghebohkan masyarakat. Pada 12 April 2024 lalu, seorang pemuda bernisial AK berusia 26 tahun asal desa Wangunjaya, kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, akhirnya melangsungkan pernikahan setelah satu tahun berkenalan dengan wanita yang ia kira adalah jodohnya. Wanita tersebut bernisial ESH atau yang lebih dikenal dengan nama Samaran Adi Dakansa. Namun, siapa sangka kebahagiaan AK tak berlangsung lama setelah ia menyadari kenyataan yang mengejutkan. Ternyata sang istri adalah seorang pria tulen. Misteri ini mulai terungkap sejak malam pertama, layaknya pasangan suami istri baru. AK berharap bisa menikmati momen intim bersama istrinya. Namun, ESH terus-menerus mencari alasan untuk menolak. Alasan yang paling sering ia gunakan adalah sedang datang bulan atau merasa sakit. Makanya itu, ESH selalu menolak untuk membuka cadarnya, bahkan di malam pertamanya. Tentunya hal ini menimbulkan kecurigaan di hati AK. Mengapa seorang istri selalu mendolak dan bahkan tidak mau menunjukkan wajahnya kepada suaminya sendiri? Ayah AK yang bernama Daud juga menambahkan bahwa selama satu tahun berkenalan, ESH selalu mengenakan hijab atau cadar. Sehingga keluarga AK pun tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas. Mereka hanya percaya begitu saja pada kisah ESH yang mengaku sepadang kara tanpa wali nikah karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Semua itu ternyata hanyalah kebohongan besar. Titik teram mulai muncul ketika keluarga AK akhirnya memutuskan untuk menelusuri identitas asli ESH. Rasa curiga yang semakin besar membuat mereka menggali lebih dalam. Dia anak ketemu sama dia lewat Instagram, lalu berhubungan dua bulan, dia pernah ke rumah satu kali. Makanya saya tanya, eh, tahu nggak orang tua kesini? Dia bilang, saya sudah nggak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya nggak curiga karena dia pakai muslim. Oh, pakai gamis. Pakai gamis, dicadar. Keluarga AK akhirnya berhasil menemukan alamat asli ESH di kecamatan Cidaun. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata orang tua ESH masih hidup dan tinggal di sana. Mereka bahkan menemukan bahwa ESH adalah seorang pria tulen yang selama ini menyambar sebagai wanita. Apa yang terjadi selanjutnya? Kasus ini dilaporkan oleh AK ke pihak berwenang atas tuduhan penipuan. Namun, meskipun telah mengetahui kebenaran yang pahit ini, keluarga AK memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum. Mereka merasa iba kepada keluarga ESH, terutama karena orang tua ESH yang sudah tua rentah. Bayangkan saja bagaimana perasaan keluarga AK ketika tahu bahwa orang yang dinikahi anak mereka. Mereka ternyata bukanlah wanita, melainkan seorang pria yang menyamar. Sungguh tak terbayangkan. Sebuah peringatan keras bagi kita semua, bahwa dalam urusan pernikahan, apalagi pernikahan siri, kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh penampilan luar atau kata-kata manis yang disampaikan di media sosial. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak semua yang terlihat itu sesuai dengan kenyataan. AK yang awalnya yakin telah menemukan jodohnya, kini harus menelan kenyataan pahit. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentarnya ya. Nah, itu dia informasi yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komentar, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!